Oke, ketemu lagi sama Prabu Dida di VVC Channel di Flora Network dan masih bersama Musa Musa dia semakin senang kayak gini karena dia lebih harus mengenal tentang rumahnya seperti apa gitu dia paling senang jilat-jilat kayak gini harus sering banyak di di kayak giniin di pangku kayak gini karena dia semakin jinah karena dia dikasih tangan senang-senang tuh gak jilat-jilat kayak gini lah suara Kenjo Kenjo itu senang kayak gini karena semakin kita punya Musa jangan selalu lama di kandang karena Musa itu paling senang dilepas karena diikat-ikat kayak gini tuh dia senang banget senang banget kayak gini pengen naik motor gitu Kenjo dia berada di motor gede di motor terayam hobinya dia harus bisa sering dipakai diajak begini dan itu harus sering diajak kayak begini gitu kan bermain di motor kayak gini tidak mengetahui apa ini gitu kan karena dia senangnya seperti ini harus banyak persentuhan dengan kita sebagai pemilik karena semakin banyak disentuh bahwa Musang akan lebih jinak oke itulah sedikit tip menjinakkan Musang jadi kita harus lebih tiap hari minimal 1-2 jam lah kayak begini gitu kan menjinakkan mendekatkan si pemilik dengan Musang biar lebih jinaknya lebih jinak gitu oke sampai ketemu lagi sama Prabu Dinda dan Kejo di PDTV Channel di Klora dan Baunya di PDTV Channel selamat malam selamat pagi selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selamat pagi selamat pagi